Oke Sobat, kali ini saya akan membahas tentang Tebar bibit lele ukur 5 cm sebanyak 5000 ekor Oke, sebelum video ini dimulai, tonton sampai habis dan jangan di skip ya Oke Sobat, sebelum menebar bibit, pastikan air kolam lele sudah difermentasikan terlebih dahulu ya Sobat Air kolam ini sudah saya fermentasi lebih dari 3 hari hanya menggunakan molase dan garam kasar saja ya Nah, sekarang ini sudah banyak sekali hewan-hewan kecil dan jentik-jentik nyamuknya ya Pertanda, kolam sudah siap ditebar Oke Sobat, sebelum mendapatkan bibit lele ini, saya harus pergi ke tempat pembenihan lele terlebih dahulu ya Sobat Lokasinya tidak jauh dari rumah, sekitar 5 menit perjalanan saja ya Sobat Karena masih satu kejamatan tapi berbeda desa Dan setelah 5 menit berselang, saya pun sampai di lokasi Di sini bibitnya sudah dipersiapkan sebelumnya ya Tinggal dihitung saja sesuai takaran Oh iya Sobat, nama pembeni lele ini adalah Mas Badrus Alamatnya di desa Kedung Moro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang Beliau ini mulai tahun 2017 ya dalam menekuni pembenihan lele ini Cuma saya baru tahu kemarin lusa kalau ada pembeni lele di desa sebelah Oh iya Sobat, untuk jenis lele ini berjenis lele sang kuryang ya Jenis lele ini salah satu jenis lele yang terbaik untuk dipesarkan tentunya Dan Alhamdulillah, saya mendapatkan harga yang cukup murah Yaitu Rp85 per ekornya ya Dan untuk menghitung jumlah bibit lele ini, Mas Badrus menggunakan gelas sebagai takarannya ya Satu gelasnya dihitung terlebih dahulu dan ketemu 200 ekor bibit lele per gelasnya Jadi kalau saya memesan 5000 ekor, otomatis saya mendapatkan 25 gelas bibit lele ya Sobat Oh iya Sobat, sebagai informasi ini adalah bibit sortiran kedua ya Sobat Jadi bibit ini adalah yang terbaik untuk dipesarkan Yang penting kita jangan sampai membeli bibit yang sortiran terakhir ya Karena bibit itu akan lama besar meskipun sudah menghabiskan makan yang banyak Setelah selesai menghitung, saya pun cepat-cepat membawa pulang bibit lele ini ya Supaya tidak terlalu stres nantinya Bibit ini tidak langsung ditebar ya Sobat Ya kira-kira 15 menitan ya, jureganya ditaruh di kolam Supaya menyampakan suhu air kolam dan juga mempercepat proses adaptasi bibit lele ini Dan setelah kurang lebih 15 menit, bibit pun ditebar dengan perlahan ya Sobat Nah untuk jadwal pemberian pakannya, berhubung saya tebar pada pagi hari Nanti pas sore hari bisa langsung dikasih makan ya Sobat Rencananya, saya tebar bibit lele ini Saya panen pas waktu tahun baru ya Pas permintaan ikan meningkat Gimana Sobat? Cukup murah kan bibit yang saya dapat ini? Coba sebutkan berapa harga bibit di daerah kalian dengan ukuran 5 cm seperti saya ini ya Coba kalian komen di bawah ini ya Dan cukup sekian video dari saya Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Lelemu semua ya Terima kasih sudah menonton video ini dan dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya Sobat Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di 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 video ini dan sampai jump